Jadi, kalau dari judulnya sih, benarkah seleksi biasiswa LPDP itu susah. Jadi, kalau dari pengalaman aku, aku begitu lulus dari S1 itu memang langsung mendaftar di LPDP, dan alhamdulillah pertama kalinya mendaftar LPDP dan lolos gitu. Jadi, kalau misalkan mau dibilang susah, ya saya tidak pernah gagal mendaftar LPDP. Jadi, memang that's my first time, dan aku bisa lolos gitu kan. Tapi sebenarnya dengan jarak lulus sampai mendaftar itu hanya beberapa bulan kan, nah, untuk persiapannya sendiri memang tidak sesingkat itu teman-teman. Jadi, walaupun tesnya itu cuma ada administrasi, seleksi berbasis komputer, sama seleksi substansi, jauh sebelumnya mungkin saya sudah persiapan. Kalau saya ingat-ingat kembali begitu ya. Jadi, ketika sebelum masuk kuliah, saya ingin sekali punya kegiatan yang berbasis internasional. Jadi, waktu itu setelah mantap di diploma Bahasa Inggris Sekolah Vokasi UGM, jadi dulu saya di tiga dulu teman-teman, saya nggak langsung yang satu. Tapi saya di tiga dulu, kemudian ada jeda beberapa bulan, saya nggak bisa diemkan waktu itu. Akhirnya saya mendaftar ISAC kalau nggak salah, ISAC Undip. Jadi, saya menjadi buddy seperti itu, kayak teman dari EP exchange participant dari Ceko waktu itu. So, saya bisa gitu, bisa berinteraksi dengan mereka. Dan benar-benar pada waktu itu pengen menjadi bagian dari warga internasional, gitu lah istilahnya. Sampai pada satu tahun pertama saya kuliah, itu banyak sekali kegiatan yang saya ikuti, UKM yang saya daftari, kemudian workshop, jadi sertifikat itu banyak banget. Sampai saya mencari informasi bagaimana saya bisa exchange student, ya. Kayak cari event yang biar saya keluar, gimana sih caranya, gitu kan. Kalau di UGM waktu itu ada website dari OIA, kan, Office of International Affairs, di UGM. Cuman, untuk mahasiswa diploma itu menurut saya ruangnya tidak banyak. Dan mungkin nggak ada, gitu ya. Biasanya itu exchange program itu selalu syaratnya itu mahasiswa S1, gitu. Jadi, kapan ya saya, gitu kan. Akhirnya, ada di akhir tahun itu, di akhir semester 2, ada program dari fakultas saya sendiri, sekolah vokasi, yang mengadakan, yang kayak apa, ngordinir itu dari dekan, wakil dekan, Pak Wikan Sakarin, atau pada waktu itu yang sekarang jadi Dirjen Pendidikan Vokasi, itu benar-benar meminta mahasiswa-mahasiswanya untuk keluar negeri. Dan akhirnya dengan melihat informasi yang kayaknya semua syarat itu saya bisa, gitu kan. Akhirnya nggak mikir lama, langsung saya daftar, terus wawancara, terus ya cepat banget esoknya saya keterima tiga orang, perempuan semua, kita ngurus visa dan apa namanya, dan paspor cukup cepat banget, sampai ke calau juga supaya bisa berangkat, gitu kan. Akhirnya dengan motivasi itu tuh, motivasi bisa keluar negeri, gitu. Akhirnya terwujud juga, gitu. Cuman setelah, kayak itu pembelajaran buat aku sendiri ya, tapi setelah keluar negeri, gitu kan, pasti teman-teman kayak nanya, eh kamu ke Jepang ya, eh kamu ngapain aja ke Jepang, gitu kan. Ya aku cuma gitu doang, jadi itu kegiatannya cuma persiapan buat simposium. Kita kayak ketemu orang-orang yang mengadakan simposium di Hong Kong, kalau nggak salah, jadi kita ketemunya di Jepang, kayak meeting point-nya di Jepang, gitu kan. Dan aku ngerasa nggak ngapain-ngapain juga, maksudnya nggak ada kegiatan. Yang menurut aku substansial banget, gitu loh. Kayak cuman ngobrol aja, terus kayak bertukar pikiran, gitu-gitu aja. Jadi rasa-rasanya ketika orang bilang, keren itu ya keren di bagian mananya, gitu. Oh ya saya tahu, karena saya udah keluar negeri, gitu kan. Padahal substansial, apa isinya itu apa, gitu loh. Isinya apa, jadi saya disitu kayak bertanya-tanya, saya nggak mau laki ke luar negeri kalau nggak penting-penting amat, kayak gitu. Akhirnya disitu, itu adalah pertama dan terakhir sampai sekarang, terakhir saya buat kegiatan internasional, gitu kan. Yang benar-benar ke luar negeri, kayak gitu. Akhirnya selama setelah itu, saya fokus buat membangun diri aja, potensi kutu apa, terus saya jadi part-time mengajar BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Pada waktu itu, selain saya belajar di diploma Bahasa Inggris, saya butuh kegiatan yang lain, yaitu part-time, selain itu kan juga dapat uang, kan. Dan juga Tufel. Karena ngerasa kalau Tufel itu adalah syarat utama untuk mendaftar beasiswa, mendaftar kegiatan yang lain, itu pakai Tufel. Dan pada waktu itu, status saya yang mahasiswa diploma Bahasa Inggris, itu ketika ikut simulasi Tufel, skorku nggak banyak-banyak amat, gitu. Dan aku ngebandingin sama anak fakultas teknik pada waktu itu. Kok nilainya jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari aku yang mahasiswa diploma Bahasa Inggris. Akhirnya dari situ aku merasa bahwa aku kurang banget, aku kurang banget, aku butuh banyak pengembangan diri. Akhirnya aku ikut simulasi banyak, terus skorku mulai naik, mulai naik, dan ya kayak santai gitu aja sih, karena nggak ada tuntutan terdekat. Akhirnya selama menjadi mahasiswa diploma Bahasa Inggris itu, ya sudah, gitu. Akhirnya ngerasa bahwa aku harus S1, gitu. Kenapa? Ya pokoknya at least S1, nggak mau D3. Karena nggak ada kesempatan. Kesempatan itu menurut aku pada waktu itu nggak banyak kalau nggak sampai S1. Begitu lulus dari diploma Bahasa Inggris dari UGM itu, akhirnya aku cari universitas yang bisa menampungku untuk extend waktu itu, alih jalur lah, ya. Ada dua universitas waktu itu. Yang pertama ada Estabalia, yang kedua adalah UTE. Nah akhirnya aku mengenai UTE. Kenapa? Karena disitu banyak jurusan, sehingga aku bisa ketemu sama mahasiswa-mahiswa lain, kayak gitu, biar nggak bosan, kan. Terus UTE, dan sampai di UTE pun aku nggak kayak masih keinginan untuk keluar negeri, keluar negeri, keluar negeri. Ini tuh masih ada. Ini aku daftar kayak UGRAD, dari Aminef kalau nggak salah, buat pertukaran pelajar, sampai minta surat ekomendasi Pak Eko waktu itu. Nggak keterima juga, ah. Nggak keterima juga. Akhirnya ada. Ada kegiatan juga, ada kegiatan dari universitas sendiri, itu ada joint internship, yang ada mahasiswa Dekan University, datang ke UTE. Terus dia, terus aku nggak tahu kenapa, banyak yang mendaftar, dan Alhamdulillah aku yang keterima, gitu kan. Ya, kesempatannya disitu, kemudian berinteraksi, so masih, sebenarnya masih bisa ya, kayak gitu. Walaupun banyak ketolak, tapi ya ada aja kesempatan, kayak gitu kan. Akhirnya disitu, sorry, akhirnya disitu, apa ya, udah ngerasa bahwa, oke, aku pengen ke luar negeri, tetapi, ketika sudah wisuda, Kak Ikram, dan teman-teman semua, ketika sudah wisuda itu, rasa-rasanya, bahkan mungkin sebelum wisuda ya, besoknya sidang pendedaran, yang kepikiran di aku tuh, bukan materi, gitu ya, tapi, habis ini tuh aku mau ngapain, gitu kan. Karena kan kayak tuntutan sosial, tuntutan keluarga, itu kayak ngerasa, kamu nggak bisa cuman berdiam diri di rumah, maksudnya kayak menunggu, tapi karena aku belum ada, mau kemana itu belum pasti, gitu. Akhirnya, oh iya, ngerasa bahwa, aku harus melakukan sesuatu. Karena kayak belum tahu, gitu, kayak masih mengawang, gitu. Aku nikah, nikah tapi sama siapa juga. Oke, oke, Aku kerja juga di Guru BIPA part-time, gitu, tapi menurut aku, aku sudah, apa ya, sudah cukup, menurutku sudah cukup kehidupan di Jogja ini. Aku memang pada waktu itu, masih ada ikatan kan sama ISDP, tapi rasa-rasanya itu, aku nggak bisa di sini lagi, aku nggak bisa di sini lagi. Akhirnya, waktu itu keterima di Pare, kan, di Global English. Iya. Aku ngerasa bahwa, oh ini ya, mungkin yang memang satu jurusan sama aku, berkaitan lah pokoknya di sana, banyak, pokoknya belajar dan mengajar Bahasa Inggris itu sangat mungkin. Akhirnya aku memutuskan ke sana, dan nggak sudah, di sana itu memang jalan aku ternyata. Banyak sekali orang-orang yang, menurutku, satu frekuensi, gitu. Iya. Ada saat kemarin sebelum di Pare, gitu kan, waktu itu setelah wisuda, gitu kan, rasa-rasanya ini aku mau ngapain, gitu. Yang penting aku ada kegiatan aja, gitu kan. Nah, di Pare itu, rasa ingin keluar negeri itu dibangkitkan lagi, gitu. Iya. Tapi dengan cara yang seperti apa, kalau pada waktu itu sih memang, oke, studi keluar negeri, gitu. Kayak semuanya tuh kelihatan mungkin, gitu. Kalau waktu itu. Iya. Waktu kembali ke Pare itu, semua keinginan-keinginan itu, atau mimpi-mimpi itu tuh kayak muncul kembali. Nah, akhirnya kebetulan banget, Global English tuh ngasih aku test tufel gratis. Nah, sedangkan sebenarnya, pada waktu itu mungkin kondisi keuangan tuh kayak nol banget, karena memang di sana tidak digaji. Nah. Saya juga digaji, dan orang tua sudah tidak support, akhirnya dapat test tufel gratis seharga 500 ribu tuh seneng banget, dan kayak berupaya, semoga ini bisa menjadi persyaratan aku buat at least daftar AAS yang hasilnya 500, eh, persyaratannya waktu itu skornya 527, gitu kan. Pokoknya itulah at least AAS deh, kayak gitu kan. Iya, gitu. Alhamdulillah akhirnya dapat, Kak Ikhra dapat, maksudnya sekitar skor segitulah, dan alhamdulillah bisa, bisa lah, maksudnya ada rencana untuk pendaftar AAS tuh bisa. Iya. Nah, Desembernya... Jadi Mbak Wirda, sebentar. Iya, gimana? Gak apa-apa. Mbak Wirda, ya. jadi Mbak Wirda kan udah ceritain tuh ya Mbak Ratki dari gimana dia sekolah pertama, sekolah vokasi UGM, D3, terus baru lanjutnya satu, terus cerita gimana proses selesai satu gitu, mau ngapain gitu kan. Iya, bener. Terus tadi juga sempat disinggung sama Mbak Wirda, kalau tes tuful yang 500 ribu tuh udah senang banget gitu ya. Jadi, bisa diceritain gak Mbak Wirda itu latar belakangnya tuh seperti apa gitu loh. Kalau kita tahu, kita kan dari tadi baru dengerin latar belakang pendidikannya Mbak Wirda nih. Jadi, temen-temen juga pasti pengen tahu gimana latar belakang keluarganya Mbak Wirda gitu, sehingga proses perjuangannya Mbak Wirda tuh kerasa begitu bahagia gitu, atau begitu ketika mendapat sesuatu gitu, yang tadi disperti tuful tadi. Bisa diceritain dulu gak dikit aja? Bisa dong, bisa. Jadi, waktu, berarti ini kembali lagi ya, ke diploma. Waktu itu perjalanan aku setelah lulus SMA itu, aku dari kondisi keluarga yang tidak berkecukup, maksudnya ekonominya tidak cukup bagus gitu kan. Akhirnya, prinsip aku adalah, aku mau kuliah, tapi gak mau ngerepotin orang tua gitu, karena aku tahu kondisi orang tuaku seperti apa, kakakku juga kuliahnya dengan biaya seperti apa, aku juga paham, adikku juga masih ada, sehingga aku gak mau ngerepotin banyak gitu kan. Akhirnya, pokoknya gimana caranya aku bisa kuliah gitu kan. Akhirnya aku jadi beasiswa, kebetulan aku di lingkungan, Alhamdulillah sih, aku di lingkungan temen-temen yang ingin kuliah, dan ingin dapat beasiswa. Jadi aku dapat beasiswa bidik misi waktu itu. Jadi untuk program diploma. Tetapi untuk yang S1, itu aku biaya sendiri. Jadi Alhamdulillah orang tua aku masih cukup membiayai aku sampai lulus S1 selama dua tahun. Dan itu pun, itu pun aku masih ingat banget, Kak Ikhra, waktu itu, itu bener-bener pilihan banget ketika aku lulus diploma, apakah aku mau lanjut, atau berhenti sekolah. Kenapa? Karena waktu itu kondisi ibuku lagi sakit. Gitu kan. Dan itu bener-bener aku sudah diploma bahasa Inggris itu gak sama ibuku. Jadi ketika sering satu tahun itu tuh sering keluar masuk rumah sakit, akhirnya banyak yang mungkin salah satu tetangga gitu ya. Atau mungkin banyak tetangga yang bilang, ini anaknya kemana sih sekolah terus, gak berhenti-berhenti, gak es berapa. Iya, omongan tetangga tuh paling bener deh ya. Akhirnya, akhirnya ada salah satu tangga aku yang, begitu aku pulang dari Jogja, kemudian ibuku lagi di rumah sakit, terus tiba-tiba nyamperin aku, udah, kamu tuh gak usah kemana-mana, udah lanjut aja, berhenti aja, gak usah lanjut kuliah lagi, kamu mau lanjut, eh, seberapa? Kayak gitu kan. Ibumu tuh sakit, ibumu tuh sakit. Itu rasanya tuh kayak gimana gitu, akhirnya kayak, ya pasti waktu itu langsung kayak nampar banget kan. Oh iya ya, kayak gitu. Apa aku gak usah sekolah aja ya, aku udah di rumah aja, aku nanti di dema aja, aku mau mengajar les-lesan aja, karena aku ada, ada link juga mengajar les-lesan. Tapi, itu kan rencana, terus rencana B, tapi kan aku sudah bayar, dan bayarnya universitas waktu itu tuh, harga 5 juta, dan harga 5 juta itu dari, uang arisanya ibuku. Ibuku ngasih, wir ini 5 juta, aku ngambil arisan dulu, buat bayar kamu. Ya, kayak gitu. Terus, jadi tuh yang keinget banget, loh aku tuh udah bayar, aku udah terdaftar loh, kok tiba-tiba, aku mengurungkan niat untuk kuliah, kan emang 5 juta itu, bener gak sih? Iya, Lewatan 5 juta itu dengan percuma, sia-sia gitu. Akhirnya, aku yakinkan lagi, terus aku temu ibuku di rumah sakit, gimana ibu, aku sebenarnya, aku boleh kuliah apa? Enggak, kayak gitu kan. Kayan dok, gak apa-apa, kuliah aja. Tapi aku yakin, kayak ibu tuh ngerasa kayak, yaudah kamu tuh di rumah aja. Cuman tuh dari mulutnya tuh, gak mau bilang gitu. Yaudah, akhirnya aku juga izin sama bapak aku, dan bapak aku support. Jadi, yaudah lanjut aja, aku berangkat ke Jogja, aku berangkat ke Pondok Pesantren, waktu itu aku, kebetulan tinggalnya di Pondok Pesantren, Inayatullah, di Monjali, teman-teman. Terus, terus waktu itu, ada lagi beberapa pilihan, mungkin ini bagian dari ceritaku juga. Jadi, waktu itu, karena di seorang tua seperti itu, ibu rumah sakit bolak-balik. Akhirnya, aku memastikan, UTI ini, aku belajar itu di kampus satu, yang deket Pondok, apa yang di kampus dua, atau tiga, yang jauh banget itu. Itu aku udah sebelum, sebelum aku survei dua universitas itu, aku tuh tanya betul-betul UTI, di bagian informasi, bapak, kampus saya itu yang, dimana ya, di sini, atau yang di jauh di sana. Terus dia bilang, di sini mbak, kayak gitu. Aku kan tenang ya, aku tenang, aku di sini aja deh, aku di sini aja, oke, berarti aku milih UTI, karena kampusnya di sini, nggak jauh-jauh, aku bisa naik sepeda, gitu kan. Itu yang di kampus satu ya, katanya yang di sini tuh, di kampus satu. Iya, di sini tuh, di kampus satu. Akhirnya itu, masih tanya-tanya kan, belum bayar 5 juta itu, akhirnya waktulah, bayar 5 juta, aku pengen mastiin banget kan. Ini kebeda orang ya, beda petugas, ibu, kampus saya ini berada di sini kan, bukan di kampus yang lain kan. Sebentar mbak, saya lihat, oh iya mbak, di kampus ini, tapi karena mbak, alih jalur, jadi mbak juga belajar di kampus yang sebelah. Kampus 2 dan 3, gitu. Sering gitu kan, aku langsung diem gitu, ya ampun jauh banget gitu, aku naik sepeda ke sana, apa bisa? Kayak gitu. Akhirnya, pada waktu itu tuh, bingung menentukan alat transportasi, aku ke sana itu naik, misalnya aku naik gojek tiap hari, itu kan juga makan biaya banyak. Terus kalau aku mau minta motor, itu mungkin motor yang jelek banget, dan aku mungkin nggak bisa. Maksudnya mending, kayak mending rusak di jalan gitu, mending aku naik sepeda kan, dan yakinnya aku naik sepeda itu, yakinnya aku naik sepeda, karena aku, ini mungkin fun fact ya, karena aku malam-malam, itu kan tidur, terus kayak di depan TV gitu kan, terus pas tiba-tiba, ngelilir, tau ngelilir nggak sih, kebangun gitu kan, terus ada scene film gitu, yang mbak-mbak, yang naik sepeda, yang kenceng banget, dan dia tuh terlihat fit banget badannya, terus kayak di toko, naik sepeda, kenceng, dan pakai helm, dan aku ngerasa yakin di situ, oh iya aku naik sepeda aja, itu film loh, itu film, kayak gitu, akhirnya aku, akhirnya nih, setelah itu aku yakin bahwa, oh mungkin ini jawabannya, aku naik sepeda aja, aku beli sepeda baru, sepeda cowok, aku kayak mantan, begitu ya, kayak kira tau, aku beli helm, supaya aku semangat, dan waktu itu ya, udah ya, aku menemukan mbak Wirda juga, ketemu di parkiran, aku dulu, masih inget banget tuh, jadi temen-temen, dulu, waktu kami pertama, sama-sama daftar di SDV, aku ketemu mbak Wirda di parkiran, dia pakai sepeda gitu, terus aku tanya, dimana ngekosnya, gitu ya, biasa ya, bahasa-bahasa cowok gitu kan, gimana kosnya gitu, aku di Monjali, serius pakai sepeda, kita di Kabus Tiga waktu itu kan ya, ya Kabus Tiga bayangin, aku aja, aku aja naik motor gitu kan, dia naik sepeda di situ, aku minder gitu ya, aku minder di cewek, kuat banget gitu kan, kayak gitu, jadi gak nyangka sih, cukup seru juga nih, kita bahas tentang latar belakangnya kak Wirda, gitu, berhubung waktu, dari tadi kita udah cukup kenal nih, sama mbak Wirda, cukup tahu bagaimana, jalan pendidikannya, terus, sekarang nih kita, fokus ke Anu nih, aku pengen nanya, banyak di sini yang gak tahu kan, sebenarnya mbak Wirda tuh, ngeraih beasiswa LPDP, itu LPDP yang kayak gimana kan, ada banyak jenisnya kan, LPDP, kemudian prosesnya kayak gimana, terus persyaratannya, kita fokus ke, andeh, beasiswanya mbak Wirda aja deh, jadi siapa tahu teman-teman, yang sekarang lagi ada, yang ngebitik beasiswa yang sama, kayak mbak Wirda, bisa langsung, bisa langsung mempersiapkan gitu loh mbak, maksud aku, siap, boleh, boleh diceritain nih, boleh, boleh, sebentar ya, oke, jadi, sebentar dulu mbak, sebentar dulu mbak, jadi, aku pengen lihat nih, kalau, teman-teman masih antusias, bisa di, apa, diperlihatkan kameranya sebentar, terus, dada-dada kesini, bisa gak, teman-teman, halo, biar mbak Wirda juga lihat, biar gak, lihat muka aku doang gitu, kayak video kolen dong, iya, makanya iya, halo teman-teman, teman-teman, videonya dinyalain dong, iya, gak apa-apa, dimatiin mic-nya aja, halo, videonya dinyalain aja, mic-nya dimatiin, videonya dinyalain, iya, biar seru, halo, kayak bener ngomong sama orang, halo, kayak, iya, tuh, biar gak kelihatan ano gitu loh, kan bukan muhrif gitu kan, jadi kalau berdua-dua kan kayak video kolen gitu, siap Mas Firman, Calvin, oke, yuk lanjut mbak Wirda, gimana, kita ceritain tentang, SELPDP nya mbak Wirda, siap, oke, nah berarti kita lanjut ke, waktu itu aku di Pare kan, nah itu kan ada, kebetulan ada Global English Education Fair, kita bilang GER gitu kan, nah disitu, banyak sekali, beasiswa yang memang disampaikan, salah satunya memang LPDP kan, juga ada konsultasi dengan Wirda langsung, nah waktu itu aku konsultasi langsung dengan Wirda, gimana, gimana sih tipsnya, bisa dapat beasiswa LPDP di luar negeri, terus, juga dalam negeri, nah waktu itu aku bener-bener mantep yang di luar negeri gitu, cuman ketika itu tuh bener-bener kakaknya tuh kayak nampar banget, kamu, aku, sampai aku tuh gak bisa jawab gitu, memang aku gak bisa jawab gitu, kamu kenapa harus daftar LPDP, kamu kenapa harus lanjut S2, kamu kenapa harus lanjut S2 nya tuh di luar negeri, itu urgensinya tuh apa gitu, buat Indonesia gitu kan, kebetulan masnya itu adalah Wirda, di jalur reguler gitu, nah waktu itu aku berkesempatan untuk mendaftar LPDP Afirmasi Santri, dengan syarat yang memang sudah memenuhikan, aku kebetulan sebelumnya pernah tinggal di Pondok Pesantren, 3 tahun terakhir menjadi murid gitu di sana, dan dengan meminta surat dari Lurah Pondok, surat dari Pak Kiai, Pondok ada Lurah ya? ya Lurah kayak ketua gitu loh, ya sebetulnya Lurah. Oh gitu, ya itu, ya itu aku kan ke Jogja, terus minta surat seperti itu, juga mengurusi beberapa dokumen yang lain, itu alhamdulillah semuanya tuh bisa gitu ya, akhirnya kenapa enggak aku, kenapa enggak aku daftar gitu kan, karena Tufel juga sudah ada waktu itu, dengan Tufel di lapisan itu, terus tinggal motivation letter, tinggal motivation letter, tinggal ditulis, tapi memang motivation letter itu cukup penting, kenapa? karena itu akan jadi bahan pertanyaan untuk wawancara gitu, akhirnya aku mencoba untuk mer-sapi gitu, kenapa sih aku harus daftar APDP ini gitu. Perlu ke gua gitu enggak kalau mau nulis motivation letter gitu? Kenapa? perlu, maksudnya dulu perlu berdiam diri, atau apa mikir gitu kayak semedi. Oh bener, maksudnya enggak semedi banget gitu kan, cuman kayak dalam aktivitas tuh keinget, aku kenapa ya, aku jurusanku ini, aku harus bagaimana gitu, alasan aku mendaftar itu apa gitu, dengan beberapa poin yang memang, misalkan lihat contoh motivation letter yang lain, oh iya ini aku harus sesuai dengan jurusanku, itu aku mau ngapain, itu yang utama sih, aku mau ngapain dengan beasiswa LPDP ini, dengan S2 ini tuh aku mau ngapain. Nah akhirnya, mungkin itu sebulan ya, butuh waktu sebulan aku bener-bener menemukan, ini, aku mau ini gitu kan. Tapi dalam faktanya, ketika sudah lolos administrasi, lolos administrasi nih, ada SBK, SBK itu seleksi berbasis komputer, di situ teman-teman ada tes potensi akademik, tes potensi akademik itu, di situ ada sinonim, ada antonim, terus ada matematika dasar, deret angka, teman-teman bisa belajar di buku Oto Bapak Nas, waktu itu aku belajar dari situ, dan cukup membantu banget, kayak sinonimnya, kayak gitu, cukup membantu banget, di buku Oto Bapak Nas itu, karena aku kayak review video dari, beberapa orang yang pernah daftar, dan dia belajar dari Oto Bapak Nas, dan aku minjem, waktu itu aku jadi tutor kan, di GE, terus aku kebetulan, satu ruangan, satu kamar sama member yang, kayak murid yang, lagi persiapan CPNS, dan dia belajar Oto Bapak Nas, so aku pinjem bukunya aja, aku pinjem bukunya aja, dan menurut aku, pas banget gitu, isinya Oto Bapak Nas, untuk tes, berbasis komputer, seperti tadi, selain TPA tadi, juga ada, atas kepribadian, kalian itu tinggal, dijawab secara jujur aja, menurut aku, nggak, maksudnya nggak, nggak berpengaruh banyak gitu, asalkan kamu, ya kiranya yang pantas itu, seperti apa, dengan kondisi yang ada, ada 60 soal, setiap tes ya, tadi, TPA 60 soal, tes kepribadian 60 soal, sama yang terakhir waktu itu, SI on the spot, gitu, jadi ada satu case, kalian jawab gitu, kalian tulis, kalian tulis apa, setiap, ditanya, menurut kamu, bagaimana saran kamu, tentang kondisi tersebut, kayak gitu, yaudah, karena aku tujuan LN, ya auto aku menulis, pakai bahasa Inggris, gitu, terus, itu kan, seleksi kedua, Alhamdulillah, aku ketika melihat, tes TPA aku, itu tuh, udah sesuai, karena ada, kayak, passing grade gitu kan, kita tuh, menduga-nduga, mengira-ngira, karena kita kan, juga belum lolos, kan, oh mungkin, kayak dari kemarin, itu passing grade-nya tuh, 160, 165, nah skorku tuh, 100, sorry, skorku tuh 205, kayak udah selesai, itu langsung skorku 205, ya aku udah ngerasa, oke, aku lolos, kayak gitu, itu baru tes pertama, tes TPA, oke, aku lolos, jadi tes selanjutnya, aku lebih tenang aja, dan beneran lolos, nunggu pengumuman, dua minggu lolos, dan, ini yang terakhir, ini yang cukup penting banget, tes substansi, yang berhubungan dengan, motivation letter, yang aku tulis tadi, menurut aku, kita belajar sendiri, dengan motivation letter, yang kita tulis, itu gak cukup, kenapa, karena, kita butuh simulasi, waktu itu, aku merasa, aku butuh simulasi, aku gak bisa, hanya mengandalkan, ini aja gitu, aku butuh beneran, merasain, ngebayangin, gimana sih, situasi mewawancara LPDP, dan, alhamdulillahnya, aku ketemu, beberapa peserta juga, yang lolos, SDK, seleksi berbasis, berbasis komputer tadi, di Pare, kami juga, kebetulan, kami tutor juga, aku di Global English, dia di titik nol, terus ada juga, yang datang, dari Malang, kemudian ke Pare, gitu, kita, ini, kita latihan bareng, tapi gak, cuma bertiga, sesama kandidat, kita latihan sama Uwardi, kita latihan sama Uwardi, yang kebetulan, menjadi tutor di titik nol, dan akhirnya, kita ditanya, kan, aku dari, ini ya, dari afirmasi santri ya, jadi itu, harus relevan gitu, ternyata itu harus relevan, aku, aku afirmasi santri, terus urgensinya, aku mendaftar LPDP, afirmasi santri itu apa, kan, kayak gitu, ketika aku ditanya, itu sebenarnya, jawaban aku itu, belum lugas gitu loh, aku harus seperti ini, itu enggak, jadi, langsung di drill, terus sama, yang waktu itu, ngasih, Uwardi ya, Uwardi yang juga Uwardi, kebetulan, terus, kamu itu harus, harus, kembali ke santri gitu, aku belajar ini, itu untuk apa, terus, untuk apanya itu, harus kembali ke santri lagi, jadi, kayak hidup matimu itu, untuk santri gitu, katanya seperti itu, gitu kan, akhirnya, oke, background aku, background aku, pendidikan bahasa Inggris, mengajar di kampung Inggris, jadi, kedepannya, aku ingin, mengembangkan kompetensi bahasa, untuk santri, kayak gitu, jadi, untuk persiapan Tufo, untuk IELTS, para santri gitu, sehingga, tidak hanya, mereka pandai dalam, memahami agama, gitu kan, tapi juga, mereka bisa menyampaikannya, secara, luas gitu, di situ, peran aku, secara lugas, aku sampaikan ke, interviewer, kayak gitu, by the way, untuk test substansi ini, ada tiga, interviewer, yang pertama itu, ada, akademik, yang kedua, ada psikologi, dan yang ketiga, adalah kebangsaan, kebetulan, aku luar negeri, sehingga, aku langsung, inisiatif, pokoknya, ngomong bahasa Inggris, gitu kan, perkenalan pun, pakai bahasa Inggris, sebenarnya, enggak diminta ya, enggak diminta, coba perkenalan, tapi aku ngomong bahasa Inggris, karena ada yang, ada yang luar negeri, tapi mereka pakai, bahasa Indonesia, dan aku cukup kecewa, kenapa? Karena aku modalnya, pronunciation, bahasa Inggris, biar kayak bule-bule, kayak gitu, jadi aku ngerasa, aku bagus di pronunciation, jadi, yaudah aku, semoga aku bisa pakai, bahasa Inggris, gitu kan, akhirnya di akademik, aku pakai, bahasa Inggris, perkenalan, terus, kalau untuk akademik ya, itu seputar akademik, kenapa aku mendaftar beasiswa, kenapa aku harus kecewa, kenapa jurusannya tifol, lalu kenapa aku pantas mendapat beasiswa ini, itu harus dijawab dengan lugas, menurut aku, dan aku bisa menjawab semuanya, Alhamdulillah, waktunya berapa lama tuh, waktu itu? 45 menit, untuk semua, 45 menit, full ngomong? ngomong, tanya-jawab bang, oh, tanya-jawab tetap ditanya ya, tapi aku tuh singkat, tanya-jawab, tanya-jawab, menurut aku tuh kayak, kok, bentar ya, kayak gitu, udah, gila aja gitu loh, soalnya, ada yang bener-bener lama banget, ada yang lama banget, itu, karena, ada beberapa hal, yang mungkin, perlu diulik lagi, nah itu yang, itu yang bagian akademik, terus yang kedua, itu, psikologi, psikologi ini cukup, ya, namanya juga psikologi, beliau ingin tahu, bagaimana keperibadian kita, emosional statenya, seperti apa, terus, leadershipnya, seperti apa, jadi ditanya, kamu terakhir menjadi pemimpin, kapan, dan bagaimana kamu memilih anggota, dan sebagainya, terus, yang terakhir, itu adalah, kebangsaan, jadi, kayak bahasa Indonesia, bapaknya minta untuk bahasa Indonesia, so it's okay, terus nanya, pokoknya, kurang lebih, tujuan kebangsaan ini, untuk, supaya kita tidak, keluar jalur, dari konstitusi negara, gitu, biar kita gak, gak aneh-aneh gitu, di luar negeri, buat, ya, pokoknya tetap setia, sama negara, intinya seperti itu, untuk, substansi, dan, aku ngelewatin itu, dengan baik, dan aku ngerasa, bahwa aku keterima, tapi aku gak langsung, ngomong ke teman-teman, aku kayaknya keterima, enggak, cuman aku ngerasa, kayaknya aku keterima deh, soalnya, baik-baik saja, semuanya, semuanya, enggak ada, enggak ada yang ngerasanya, pengecewakan gitu ya, maksudnya, kadang-kadang kita, kita ngikut sesuatu, kayak gak puas gitu kan, terus bikin kita gak yakin, gitu ya, Mbak Wirda, lancar-lancar aja gitu, iya, lancar-lancar aja, jadi, semua, semua interviewer tuh, ngerasa kayak puas gitu, waktu aku belum, bisa tahu puas dari mana, gitu, dari ini, dari, dari ekspresi, aku menjauh, jadi kayak, terus waktu aku sebelum berdiri juga, eh itu tadi, dari jurusan apa, kayak gitu, tapi sebenernya gak penting, cuman, kayak ngerasa, oh iya ini, kayaknya, kayaknya smooth deh, soalnya ada beberapa teman yang, dia itu cuman, kayak akademiknya itu, gak banyak, tapi banyak di kebangsaan, gitu, karena, karena, apa namanya, mungkin dia tidak sesuai dengan, kaedah negara, maksudnya, pokoknya, pokoknya diulik gitu, kamu itu, diulik ya, kamu itu HTI apa enggak, gitu, kayak HTI, Hizbut Tahrir Indonesia kan, bagaimana pendapat kamu, tentang komunisme, PKI, dan sebagainya, sampai diulik, sampai kayak gitu ya, iya, karena organisasi keislaman kan, jadi agak, agar riskan menurut aku, iya, agar riskan, kalau mau membahas tentang itu, iya, kalau, ini udah dijelasin kan, besok terus sampai proses, dan sampai itu keterima kan, iya, sekarang masih munggu, selesai substansi itu kan, sudah dua minggu, kita ada, apa namanya, ada informasi, bahwa kita lolos substansi, nah itu artinya, teman-teman sudah lolos LPDP, kita menunggu beberapa minggu, seleksi administrasi kata, kok gak diceritain, kampusnya apa, kita, pada penasaran nih, bahwa, ngomongnya luar negeri, gitu kan, aku juga tadi, kayak kelewat gitu ya, luar negerinya mana gitu ya, luar negerinya, kayak kelewat gitu, proses langsung ke substansi, luar negerinya sebelah mana gitu, karena kayak, kayak aku yang buta, buta tentang beasiswa, ibaratnya baru, berpengalaman sedikit, tentang beasiswa, maksudnya, ikut tes, walaupun belum pernah lulus ya, jadi, jadi, setahuku memang, dari awal kita udah nentuin gitu kan, itu yang kita pengen denger juga, Mbak Werdah, kemana sih sebenernya, selain ini gitu, biar kita tahu gitu loh, iya, aku cuman belum nyebutin, nama universitasnya ya, iya, nah, sebelumnya, aku mau kasih info, juga, kalau untuk tahunku, itu aku ada kesempatan, milih universitasnya, cuma satu doang, tapi untuk yang, angkatan 2019, itu kan ada dua badge, ada dua penerimaan, kan, itu mereka dikasih, tiga pilihan universitas, dengan catatan, tiga pilihan universitas itu, tidak boleh pindah, kalau misalkan, tidak keterima di tiga universitas tersebut, itu berarti, beasiswanya hangus, tapi kalau untuk angkatan aku, karena baru masih satu pilihan, jadi, sedikit diperbolehkan, artinya dengan cara dan ketentuan yang berlaku ya, boleh pindah, dengan, ketentuan LPDP tersebut, nah, aku waktu itu mendaftar, karena, satu ya, aku cukup bingung, waktu itu mendaftar ke universitas mana, aku mendaftar di, University of Edinburgh, di Inggris, di UK, jurusan TISOL, teaching English to speakers of other languages, nah, waktu itu kan, karena aku, kenapa mengambil TISOL, karena memang sesuai dengan pengalaman, dan background aku, di, selama aku belajar di sarjana, begitu, terus, untuk, setelah keterima beasiswa ini, aku, merencanakan untuk pindah ke, Monash University di Australia, begitu, kenapa, karena, mengingat durasi, durasi di Monash itu, dua tahun, kalau di, UK itu, satu tahun, gitu, karena aku, pengen lebih lama, kalau setahun itu, setahun di, UK itu, dengan, situasi pandemi seperti ini, itu kayak, mereka tuh cuman setengah tahun aja, untuk, face to face, terus setengah tahun, yang lagi itu online, gitu kan, kayak, menurutku tuh kurang, dalam waktu satu tahun tersebut, dan pertimbangan juga, beberapa hal lain, akhirnya aku memutuskan, untuk di Monash University, Australia, dan ini tinggal mengajukan perpindahan sih, jadi, tahapan untuk mendaftar, atau memilih universitas itu, di awal teman-teman, di awal kalian, mendaftar ya, mengisi itu, di seleksi administrasi, seleksi paling awal, begitu, jadi, survei-survei dulu ya, tentunya, survei-survei dulu ya, sebelum daftar LPDP, udah mantep, iya, udah mantep jurusannya, dan pastikan, pastikan universitas dan jurusannya, itu ada di list LPDP, itu bisa di download, di unduhan LPDP, itu ada listnya, kalian, masuk ke jalur apa, karena, ada, tiga jalur, di LPDP, jalur reguler, jalur afirmasi, dan jalur, targeted group, kalau Kak Ikra ini, bisa ke targeted group nih, sebagai ASN, iya, doain ya, biar bisa, ke Australia juga, biar bisa nyusul, Kak Gusti, iya, iya, istri, itu bisa, itu bisa, jadi pokoknya, ambillah peluang, yang memungkinkan gitu, kalau waktu itu, saya santri ya, sudah, karena sesuai, dan oke, aku ambil aja gitu, jadi gunakan peluang, yang paling tepat gitu ya, Mbak Wir, ya oke, udah, cukup banyak nih, kita mengulik gitu, jadi, kayak saya, kayak, aku sendiri tuh, kayak kenyang banget gitu, denger, ceritanya Mbak Wirda, terus udah, jadi udah tau, maksudnya, udah tau semua gitu, jadi LPDP, yang, maksudnya kalau kita gak denger langsung, dari yang udah, apa, udah keterima kayak gitu, kan kita gak tau kan, jadi yang lain-lain kan masih proses gitu kan.